Katanya gitu. Terus dia tanya, coba mirip sama siapa. Papa sama ibu, mirip sama adek. Dulu ibu mungutnya dimana bu? Di rumah sakit, salah nuker, gelangnya ketuker kan. Waktu itu ibu pernah bilang disini sama Om Idan, om hassalah, kasih ada papa. Kalau anak umum kan berada di RTV. Walaupun bukan anak asli kan aku tetap berbakti. Karena kan yang besarin kedua orang tua, papa sama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemas amat ya. Ini bukannya RCS ya? Lemas amat. Selamat pagi kuasa. Belum ya? Belum dong. Hari ini aku mau bungkusin suami aku buka puasaan. Tapi ini dari ibu, kata ibu bawa nih buat abang Rian. Cuman satu, kan yang puasa banyak. Iya ibu sayangnya sama abang Rian doang, sama aku. Iya kan ibu, kata ibu bawa ke lokasi buat suamimu. Barang-barang anak umut kan? Eh kurang aja. Ibu mazak abennya aku anak umut. Emang aku anak umut? Kumsalam. Bu, emang aku anak umut bu. Iya kan. Waktu itu gue pernah bilang. Mbak Cindy putih, Mbak Oki putih. Kan kamu pernah bilang kan? Yang kamu sampai nangis disitu. Jadi dulu pernah, bukan papa siapa, Mbak Oki. Oh enggak papa, pernah bilang gini. Kata papa, ade waktu bayi ketuker. Enggak. Jemur itu versi lain. Eh versi-versi lain. Terus versi beneran apa, Pan? Ade ketuker di rumah sakit. Katanya gitu. Iya kan Bu, ya anak umut ya. Terus ditanya, coba mirip sama siapa. Papa sama ibu mirip sama ade. Enggak. Terus Mbak Oki, Mbak Cindy putih. Iya terus kata-kata Mbak Oki, iya ade sih anak ketuker. Katanya gitu. Tapi mah aku mau anak umut, mau enggak. Yang penting mah. Yang ini aku bahagia. Aku tumbuh besar dengan kasih sayang kedua orang tua yang luar biasa. Iya anak umut. Mau apa? Enggak boleh muka sendirian. Walaupun enggak. Aku bukan anak kandung mah. Bu, emang aku bukan anak kandung ya? Iya kan. Tuh kan ibu aja mikirnya. Iya kan. Tadi waktu itu cerita. Tahu. Tahu. Tapi kan aku anak kandung kan. Tahu. Itu caranya. Tahu. 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 Ini di part kali ini nggak jadi buat akjil deh. Tarifikasiinnya aja. Tapi emang bener. Teman-teman ada yang baca buku yang Baw Kit yang pertama melukis pelangi. Dia tulus di situ. Waktu zaman kecil saya sering bilang adik saya begini. aku kira itu bercanda tapi lama-lama kok iya bener kan gue kan? dia itu dikitu waktu tibu pernah bilang disini sama om iden sama masalah masih ada papa kalau anakmu kan beda-beda tibu? bukan beda-beda tibu tapi aku gak apa-apa kalau bukan anak kandung yang penting aku perempuannya asli bukan perempuan palsu lu cinta luna tapi pelajarannya walaupun bukan anak asli aku tetap berbakti karena kan yang besarin kedua orang tua, papa sama ibu dulu ibu mungutnya dimana bu? di rumah sakit, salah nuker, gelangnya ketuker kan? enggak lah di tong sampah ini loh aku mau bawain buat suami aku, udah happy-happy peningnya ya lagian kamu bayain cuma satu kan yang kuasa ada banyak ibu yang kasih kata ibu ini buat abangnya itu ya katanya gini gak boleh ini mah buat suami yang harus bukan dia pelit bu, dia mah gitu gak mau dibagi kan suami aku kan cuma satu iya kan kita puasa ramean, maksudnya yang satu bukan yang lain enggak kan ini kan buat ke lokasi, coba deh bilang sama suami aku bang Rian boleh gak minta? kata istri gak boleh, dia pasti iya gak boleh aku telpon aja yaudah aku bikin tanggung sendiri dah lepen aku udah merah, belum aku mau ke lokasi lepen deh merah-merahin, berak ditebelin ibu tubuh emasnya gitu bu ibu belum masih pujat tuh? enggak dong, jangan dong aku mau ke lokasi liat dong aku tuh udah merah ini kalo ibarat cium ibu merah tau pipi ibu tuh aku mau ke lokasi suami kan ibu setiap hari ke lokasi ya emang kayak gitu tuh? lokasi siapa? lokasi Rian itu tadi ke lokasi ya ibu ya? iya 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 ibu mau kan bu disana banyak cowok catuk tuh bu ya maksudnya ini buat teh air online nih nih ya nih mau anak bukan asli kek anak anak siapa kek terseradah? ini nyogok teh air online bu kalo aku kasih teh air aku anak asli bukan? anak kandung bukan? waduh waduh gak pake mici dibuja-buja tadi waktu pertanyaan aku tanya bu aku anak asli bukan? eee ya lumayan gua lebih basuh nih tadi perasaan tadi aku punya cerita kan tadi kan aku udah jemput ibu di geria ntar dulu cerita dulu aku udah jemput ibu nih di geria ceritanya karena kan anggi masih di sono kak di rumah di bogor abaren kan shoting jadi mobilnya pisah bu jemput aku di geria bisa gak? kata ibu iya jemput ya naik mobil kucut kucut bu dari mana? pas buka tasnya buset duwitnya banyak banget segepok begini kenapa bu? gak mau kalah sama ade bu kan mau bagi-bagi THR juga wih keren ibu kan ada coba liat ambilin dulu sepemang tuh kan tolong di tas ibu tuh ada kan subscriber ibu ada sama barunya kayak gini sama tuh kan udah dimasukin di Ampro tuh kan buat itu buat bagi-bagi THR iya jadi falisius kan udah bukan di tas lagi? enggak nah itu mbak ngebelin tas salah nanti di nyalat oh yaudah kita kan mendahulukan orang tua ya guys atas izin suami ih masa dikurangin ih ibu di raci aku izin dulu sama suami aku izin kasih ibu kasih dey aku anak kandung bukan kandung kasih dey untuk di ini ini bener-bener keluarga duit apa lagi nanti keluarga Mariano iya pernah gak sih inget gak sih Waktu tahun lalu papa yang kayak gini juga, ke papa kan bagi-bagi THR. Tapi dulu kalau papa setelah dibagi itu semuanya dibagi gitu, kalau dulu. Kan lu dikit-dikit kasih duangnya. Makasih bu, apa anak kamu bukan lu? Iya orang maritawari. Itu bayi suatu bagi. Tapi ibu ada uang punya, ini punya ibu nih. Ada uang banyak, uang punya. Wuuuh, itu buat ini, tetangga-tetangga lebaran ya kan bu. Yang anak-anak kecil-kecil, yang belum mati duit. Ini kan tugas kita bagiin netizen, ini tugas ibu bagiin siapa? Ratu lebaran kan? Bagi itu. Bagi juga anak. Kita semua cuma titipan, duit kita bagi-bagiin juga. Ini ke tempat-tempat ibu ya. Iya bu. Bersyukur dong. Bersyukur dong. Bersyukur ya, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Barang siapa mensyukuri nikmaku, maka akan aku tambah kata Allah. Kalau ini gak bersyukur, diambil lagi. Bersyukur, bersyukur. 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 Bener kakak, ibarat siapa menikmati pemberian, maka akan ditambah lagi. Oh oh, gak boleh kufur nikmat, mak. Bersyukur, Alhamdulillah. 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 Atau yang ini deh, atau yang ini. Gak, udah cukup, cukup bu, cukup. Lagi, lagi, lagi. Udah cukup bu. Bu, bentar pertanyaannya skrim. Bu, pertanyaannya gocengan buat siapa? Buat parkir, buat itu kan gitu. Masa parkir gocengan, aku udah parkir seratusan. Lah kan nih. Ini bertingkar deh, ada pake ini. Ini gak boleh dipake nih. Bertingkar, bertingkar. Boleh. Oh boleh dipake kalau langsung segini ngasih. Iya kan belum selesai tadi. Tapi ngasihnya gak satu lah. Segini kan ngasihnya satu orang. Iya. Ya intinya, semua hanya titipan ya guys. Ini akan kita bagi-bagiin ke kalian. Ibunya termotivasi kita bagi-bagiin THR loh. Bu, caranya dapet THR dari ibu gimana? Mau nama lagi? Enggak, gak usah cukup. Bersyukur, itu namanya ibu cukup. Bersyukur. Makasih. Iya bu, semakin kita bersyukur, maka nikmatnya akan bertambah bu. Bener-bener. Boleh dia kan punya ibu. Iya, punya ibu. Punya kita semua. Karena bu, sedekah yang paling dekat adalah keluarga. Terutama orang tua. Oh betul. Jadi sedekah gak usah jauh-jauh. Keluarga dulu, orang-orang terdekat dulu ya kan. Dibahagiain. Kalau orang-orang terdekat sudah bahagia, baru membahagiakan yang lain. Ya kan bu ya? Bener kan bu? Dia gak nadah, gue mah supaya gak nadah. Enggak. Orang mah inisiatif. Lu gak nadah, males. Is nada gini, is nada gini. Gua mau kasih siapa yang nadah. Sama kayak kita tiap hari nadah sama Allah minta. Ya Allah minta gini, gini, gini. Jangan jadi orang yang sombong. Gak boleh, gak boleh meminta-minta. Gak boleh meminta-minta. Jadi harus ada usaha. Ya aku salah. Terima kasih. Gak salah mau. Mbak, mau gak? Awas tangannya, itu nyata gak. Gak gue ketiga kalau gue gak di rumah, dia ikut di rumah suami. Mereka di kill band tau. Iya, emang dia tau bertiga. Namanya kan gelis namanya. Nah, jadi ini kan sekalian aku mau antarin ke suami aku, kita bagi-bagi THR. Iya, kemarin aku udah transfer 7 juta satu orang. Sumpah masalahnya. Apa? Maaf ya bu. Masalahnya aku transfernya baru bangun tidur. Terus salah, 70 juta. Bukan masalah 70 juta aja. Ketransfer dua kali satu orang. Terus? Terus kan aku kan orangnya gak enakan ya kalau bilang. Terus biarin aja. Enggak, aku kan gak enakan kalau misalnya mau ketransfer dua kali. Aku tadi mikir, pas minta dibalikin jadi gue diemin. Tapi orangnya gak ngaku. Orangnya diem aja. Eh, kamu udah di transfer sekali 7 juta. Jangan langsung diembat dua-duanya. Harus bersyukur sekali aja. Jujur dong. Tapi mungkin aja dia gak ngecek. Karena mungkin gak DM banking gitu. Pasti ngecek dong. Gak mungkin abis di transfer seorang Ria Yunita. Mula dicek deh itu di mesin ASE. Gak usah, gak apa-apa. Aku ikhlas. Makanya kalau mau minta THR tuh jangan pas lagi ngantuk. Karena kalau gak downloadnya lebih. Justru nanti nih setelah kamu vlog ini tayang nih. Pasti banyak yang mintanya pas kamu ngantuk. Karena jujur lah ya lah. Ini kan Ramadan. Jadi rezekinya tuh udah. Ya mungkin itu rezekinya dia segitu lewat kamu ya. Tapi ya kita harus jujur. Ketika jatah kita cuma 7 juta. Yaudah. Kak ini kelebihan Kak. Gitu. Walaupun gak diminta lagi. Tapi sebaiknya jujur. Dan itu banyak banget penipuan-penipuan. Wah. Oh iya gak kasih nomin aku ya? Atas nama kamu. Atas nama tim Richis tuh. Apa katanya? Jadi dia minta transfer dulu. Buat biaya pengirman gitu-gitu. Jangan percaya guys pokoknya. The Richis. Richis TR Family. Bener. Kita eat cheese itu ngasihnya gratis. Cuma-cuma gak minta biaya sepeser pun gak ada. Paling-paling subscribe. Follow Scarlet. Spam likes. Karena banyak banget itu tapi gak spam likes. Iya. Pokoknya kalian spam likes dong. Dan juga akunnya di private. Akunnya bukan akun fake. Eh bukan akun asli. Jangan di private. Makanya. Ayo dong kalau kalian mau follow dulu. Nah tuh. Gampang loh. Gak perlu transfer-transfer itu. Gak perlu transfer-transfer itu. Penipuan. Yang sedikit deh. Sekar yang tebel ibu udah ambil. Ada yang kembalikan. Ya Allah bu. Gak boleh ngembalikan pemberian. Gak boleh bu. 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 Gak boleh. Ijin dulu sama netizen. Iya. Berarti ini dibalikin. Yang tipis. Oh berarti ini ibu. Ciri-ciri manusia yang jujur. Jujur. Gak kufur nikmat. Dikasih kebanyakan. Kembali. Iya bersyukur. Namanya bersyukur kayak gitu. Sebenernya mas. Sebenernya gini. Semua orang tuh bersyukur. Cuma kadangnya gak sadar aja. Dia lagi gak bersyukur. Gimana tuh. Gak sadar lagi gak bersyukur gimana tuh. Enggak. Dia tuh sebenernya. Dia tuh lagi bersyukur. Mau dia dapat. Rejeki apa. Rejeki apa. Kan rejeki tuh bukan hanya soal uang kan. Ada rejeki kesehatan. Bener. Rejeki tentang kecerdasan. Rejeki tentang ide. Rejeki tentang perut yang kenyang. Rejeki apapun itu. Rejeki tentang lingkungan yang baik. Lingkungan. Silaturahim yang baik juga. Nah tapi. Yang bikin kita lupa tuh kadang. Gak bersyukur. Jadi setiap hari itu harus bersyukur ya bu. Kalau sedih pada. Baru ingat sama Allah. Nah iya. Kalau senang-senang banyak lupa. Harusnya. Gak begitu ya. Dikasih kesenangan itu. Itu namanya ujian. Betul. Ujian kesenangan. Bener. Karena kan. Semua ini kan. Hanya titipan. Kebahagiaan titipan. Jadi. Kalau lagi sedih. Ingat Allah. Senang pun harus ingat Allah. Kadang kalau lagi sedih. Ingat. Kalau lagi senang-senangnya. Lupa. Sama kayak temen bu. Kalau lagi butuh ada aja. Kalau udah gak butuh. Ilang. Entah kemana. Ya Allah. Siap itu Ki. Enggak. Ada. Orang-orang di luar sana. Temen-temennya netizen. Wah gua kayak tau. Keluar dan dia. Waah! Ngapain ini orang ga sebut nama. Oh iya. Giliran ini. Giliran itu. Gila tau. Gila tau. Gila tau. Gila tau. Gila tau. Gila tau. kondisinya kita harus tetap bersyukur mau seneng, mau susah harus bersyukur karena itu salah satu nikmat dari Allah ya bu ibu ngapain gak ada dolar disini bukan mau bagi THR di Swiss ya bu iya orang bulan depan ke Swiss ibu, eh orang ada janjian sama Marco itu dolar apa bu dolar Amerika ya gak laku bu di Swiss bu gak laku gak ada lagi tangan lu pake euro bu ini jadi dibalikin lagi potenti jen ya nih potenti jen loh eh sekarang udah mau 30 juta serius 29,9 coba deh aku liat deh nanti dikit lagi maksudnya kan ini kan kalian udah 20 juta ke 99 aku udah serius iya soalnya aku tadi ngecek hampir iya makanya nih sekarang ikut aku yuk ke atasnya sebentar ngapain ngapain iya kayak aku pengen ngasih sesuatu ke suami aku supaya dia tetep hangat apa pak waduh ini kotak banyak banget kuning gak ini tuh waktu kita belanja kemaren di Swiss aku belum sempet unboxing ini semua punya anak aku guys mau liat gak nih ya kita unboxing buat anak aku ya aku lihat